Maaf ya, saya hentakkan diri kamu ya Siapa tau bisa keluar, Bismillahirrohmanirrohim Karena selalu bersama-sama terus mas Selalu bersama-sama terus? Iya, kalau kita lagi berdua itu harus bersama-sama terus Tadi katanya kamu ingin lepas dari dia Kenapa sekarang berbeda wajahmu? Nggak tau, saya juga bingung Pokoknya kalau sudah sama dia, saya harus gandengan terus Harus bersama-sama terus Kenapa kamu tidak melepaskan dia? Tidak ada makhluk lain seperti kamu di sini Kamu itu harusnya Berarti di alam gue Bukan di dunia Bahkan seharusnya Mbak Ning ini tidak boleh melihatmu Kamu melewati batas Hah? Perjanjianmu Dengan Mbak Ning ini Di dalam rahim Ibumu Itu sudah kalian lakukan perjanjian? Kenapa saya baru dengar hal ini ada perjanjian? Selain hanya perjanjian kepada Allah SWT Kita kalah Mbak Ning Jadi enggak apa yang kita rencanakan tadi Saya enggak tahu mas Tapi saya juga Lo mau begini terus mas Tapi Saya juga kasihan Sama dia Kasian? Iya Selama ini kan Kita selalu bersama-sama Tapi selama ini Saya juga enggak punya siapa-siapa Selain dia Tapi Saya juga enggak mau seperti ini terus mas Saya bingung Mas Mas Yvi Saya perlu bantuanmu mas Yvi Oke bagaimana Mas Yvi Bapak buku titis jilid satu Bawa bisa Siapkan doa mas Yvi Oke Masih sudah siap Siap Baik Pak Ceng Amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Kamu Tetap api ini Tetap 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 api ini Tetap Oke Sekarang sudah ingat tujuanmu apa? Ya mas Lepaskan dia Kamu sama saya Kamu mainan Mainan Sama saya Tim Wala Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetap catamu bukan dunia ini terima kasih 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 aurat, rasa malu lepaskan semuanya saya buka sedikit ini kurang mas Yvi buka semuanya ini demi kesembuhan apapun bisa terjadi mas Yvi kurang mas Yvi cepat mas Yvi, jangan lama-lama sebelum nyawanya dia pergi lagi mas Yvi mohon maaf ya Bismillahirrahmanirrahim aduh Allah Akbar Allah langsung tutup mas Yvi pasang lagi mas Yvi maaf ya teman-teman ini yang saya lakukan itu saya ingin mengembalikan yang tadinya berada di perutnya dia itu kembali jadi yang dinamakan dulur tua di alam goib itu ataupun ini sebenarnya itu dinamakan dalam bahasa ini jawanya itu hari-hari teman-teman jadi hari-harinya itu tidak mau mengering teman-teman tetapi dia itu tetap basah makanya hingga usia 28 tahun ini mungkin hari-harinya ya ataupun bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia itu placenta ya placenta itu kenapa di dalam Jawa itu pasti ditaruh di dalam kendi ya di dalam kendi dan digantung di rumah ya itu sebenarnya ada tujuan tersendiri dalam orang-orang zaman dahulu namun ini mungkin karena perjanjian dia mungkin awalnya bercanda di dalam rahim akhirnya sampai sekarang ataupun hari-hari yang keluar ataupun placenta yang bersamaan itu tidak mau mengering akhirnya bertemanlah hingga saat ini harusnya itu ketika sudah mengering dia pergi mungkin suatu saat di alam mimpi begitu saja bukan di ini masih sesak mbak masih masih sedikit lemas saya 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 tarik air yang masih terima kasih jangan dikasih minum dulu jangan jangan aduh tapi sudah mulai mendingan oke mulai nyaman iya mas sedikit sedikit oke besok rambutnya dipotong ya jangan terlalu panjang seperti ini ya iya mas iya mas 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 fokus jangan lihat tangan dia megangin apa fokus ya fokus ke depannya apa yang akan terjadi kan itu tadi ini dia sudah benar-benar bebas bebas namun sebenarnya si kakaknya ini bisa dijadikan kodam sebenarnya jadi dia bisa memanggil kakaknya tapi dalam wujud kodam maka bentuknya itu tidak seperti ini tapi melainkan wajah aslinya ya jadi terserah dia dia mau memanggil kakaknya untuk berteman tapi kakaknya tidak bisa mengganggu dia tanpa si izinya jadi dia harus berwujud kodam untuk lebih dekatnya Mbak Ning mau kalau mau nanti saya akan berikan pelajarannya iya boleh Mas Efi ambilkan buku titis untuk dia pelajari siapa tahu dia ingin tetap dekat tapi tanpa diganggu kamu ikuti petunjuk yang ada di dalam buku ini insyaallah kamu akan bertemu dengan kakakmu tapi dalam versi podam terima pelajarilah dengan baik iya terima kasih banyak mas sekarang kamu bisa bebas mau mendekati laki-laki iya Alhamdulillah terima kasih banyak mas terima kasih sudah membantu tetap ada kok kamu itu kan meskipun sudah tua kamu itu masih iya dibilang masih cantik ya Mas Efi iya masih cantik apalagi yang saya lihat itu dari dalam diri kamu itu kamu itu kayak wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki kenapa karena kita bisa lihat kamu itu dari ya bentuk tubuhnya itu tak pernah disentuh laki-laki mohon maaf tadi saya menyentuh karena saya berjalan untuk untuk mengobati bukan untuk yang macam-macam iya gak apa-apa mas saya malah justru yang sangat terima kasih sudah dibantu sama mas kalau gak ada kalian saya gak tahu hidupan saya kedepannya seperti apa mas sekali lagi terima kasih banyak mas ya teman-teman untuk kalian yang punya mungkin masalah dengan kakak tertua ya bisa dikatakan placenta yang tidak bisa mengering ataupun placenta ataupun ari-ari yang selalu basah dan itu akan selalu mengganggu kalian bisa mungkin cari saya dengan hubungi admin ya teman-teman ya saya insyaallah akan membantu secara gratis free ya teman-teman yang penting atur waktu atur jadwal dan lokasinya itu tidak jauh dari kota saya teman-teman ya ya teman-teman saya sambil membuat dia itu relax ya kenapa saya tidak mengizinkan dia itu untuk minum mas Yafi karena dia itu harus berpuasa sampai pagi oh seperti itu iya bahkan makan pun tidak boleh kecuali sudah terdengar suara ayam berkokok itu baru diizinkan seperti orang operasi itu kan harus puasa malamnya sampai pagi bukan puasa siang oke teman-teman mungkin sampai disini ya saya hanya akan menemani Mbak Ning sama Mas Yafi sampai dia pulih terus kita pulang dan kenapa saya memilih lokasi di tempat seperti ini karena tempat seperti ini itu relatif aman jauh dari jangkauan orang-orang tapi untuk orang tua Ning ini dia itu berada berjarak 100 meter dari tempat ini namun dia bisa melihat dari tayangan video ini secara live di sana ya Mas Yafi jadi disana ada monitor untuk memantau kita sampai disini saya misrek dan Mas Yafi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati